Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pecinta Mega Proyek Indonesia tentunya di Mega Proyek Tobacemi Indonesia selamat datang kembali di Hendra blog channel seperti biasa channelnya Hendra blog channel di setiap harinya selalu berbagi informasi terkait perkembangan seputar Proyek Tobacemi Seksi 2 di tahun 2022 Hai baik sahabat Hendra blog channel berada di area terdekat Simpang Susun Parung Kuda dan setelah tadi Hendra blog channel berada di Kampung Cijawa dan Hendra blog channel naik lagi ke atas terdekat eksitol Parung Kuda dikarenakan cuacanya panas lagi ya Hendra blog channel naik lagi ke area arah Sukabumi Parung Kuda Oke sahabat disini cuma beberapa menit saja kita akan beralih lagi ke area jalan jalan Selawin Nagrak yang dimana di area sana lantau nya sudah sudah bagus Mari sahabat ikutin terus Hendra blog channel Oke sahabat Hendra blog channel sudah berada di area jembatan di jalan Nagrak ya kecamatan Ciambar kebupaten Sukabumi seperti inilah para sahabat ini jalan arah yang ke exit Parung Kuda yang berada di depan yang tadi saya udah berada di area sana ya Seperti inilah situasi kondisinya nah sahabat seperti yang kita lihat kedepan ini adalah arah ke Bogor Jakarta yang kedepan dimana ke progress Kampung Cijawa yang tadi di video kedua dan sudah dari sana Hendra kembali lagi ke arah sini ya dan mungkin setelah dari sini Hendra blog channel akan ke area Kampung Kebonkawung dan Hendra akan kembali ke ke arah Bogor Jakarta namun kita akan survei dulu di area Selawin jalan Nagrak ini beberapa menit ya kita akan melihat situasi kondisi terkini di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 seperti yang kita lihat bersama bahwa di depan ada petunjuk arah yang hijau ke seksi 3 dan yang biru ke area Tobol Cimi Seksi 2 seperti inilah para sahabat situasi kondisinya Oke kita akan beralih lagi ke area terdekat jalan tolnya ya para sahabat nah ini ya para sahabat ternyata area sini sudah lengkap benteng kiri kanan sudah oke dan ini yang arah jalur sukabumi ya yang kedepan ke exit perung kuda dan ini ke arah Bogor Jakarta yang kedepan kita yang kedepan kita yang kedepan kita yang kedepan kita yang kedepan ya oke sahabat setelah ini kita akan beralih ke Kampung Kebonkawung yang berada di area Bogor Jakarta yang kedepan sana ya namun kita akan melihat petunjuk arah dulu ya yang hijau ini ke arah parung kuda Cibadak pelabuhan ratu satu kilometer yang biru ini ke area Cisaat Sukabumi Cianjur Oke sahabat segitu aja informasi dari arah jalur Selawi Nagrak baiklah kita akan otw ke Kampung Kebonkawung Oke sahabat ternyata peluk Cina sudah berada di area Kampung Kebonkawung desa Nagarang kebupaten Sukabumi dan terlihat di depan cuacanya panas sebelah ya namun di area sini gerimis-gerimis mau hujan yang di arah sana yang tadi ya yang di Selawi Nagrak di area sana tadi cukup panas namun di area Kampung Kebonkawung yang berada di arah Bogor ke area sini dan ternyata di area sini mau hujan baik sahabat beginilah situasi kondisi di area Kampung Kebonkawung desa Nagarang Kabupaten Sukabumi ini yang arah jalur Sukabumi yang seperti kita lihat ya benteng arah kiri sudah selesai ke depan sampai ke jembatan yang ini yang kebelakang juga situasi jembatan area Kampung Kebonkawung di area jembatan lintasan ini masih seperti biasa para sahabat selalu banyak dilintasi roda dua dan roda empat Oke sahabat kita berlanjut ke arah Bogor Jakarta yang ini seperti kita lihat jalan tolnya sudah terpadati yang arah kiri dan yang kanan tentunya dong udah di cor sampai ke lembah manggis ke arah sana dan menyambung ke arah kebonkawung namun tinggal sedikit lagi yang arah kiri pemadatan dan pengecoran Oke para sahabat ternyata beneran turun hujan ya kita harus cepat-cepat mengambil videonya biar enggak kebasahan Oke para sahabat Hai seperti inilah para sahabat di area Kampung Kebonkawung desa Nagarang Kabupaten Sukabumi di hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 di keadaan hujan ya ini yang ke arah Bogor Jakarta seperti yang kita lihat bersama beginilah situasinya Hai dan ini para sahabat situasi ke arah Sukabumi ke Exito Parungkuda yang berada di depan dan yang kita lihat ini jembatan Cisesepan yang paling panjang beginilah sahabat situasi kondisinya Oke sahabat mungkin informasi kali ini dicukupkan dulu sampai disini dan Hendra Produksenal mohon izin pamit Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh warahmatullah wabarukatuh Terima kasih.